Kasus baru COVID-19 di Kota Malang masih terus bertambah. Banyak warga yang positif terpapar memilih menjalani isolasi mandiri atau isoman. Untuk membantu warga yang menjalani isoman, warga Gang 17 BRT5 RW3 Kelurahan Gadang, Kota Malang, mendirikan posko dapur umum. Selain urunan dari warga, kebutuhan bahan makanan juga didapatkan dari bantuan sejumlah pihak. Sementara yang memasak adalah para ibu-ibu dan juga kader PKK. Dalam sehari pengiriman makanan bagi warga yang menjalani isoman, dilakukan dua kali. Yakni pagi hari jam 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, dan sore hari jam 3 hingga 4 sore. Angkat dari rasa kemanusiaan, kita lihat dari Kelurahan Gadang itu banyak sekali yang terpapar. kemudian diinstruksikan harus isoman. Akhirnya kami ada beberapa usulan dari warga, kemudian kita tampung, kita usaharakan. Tanggal 15, tanggal 16 kita ekskusi, kita berangkat. Selamat menikmati. Terima kasih.